Nah ini bisa kalian lihat sendirilah suasananya seperti apa Kayak gini, ini pohon-pohon udah mulai banyak ya Nah di kanan kiri Di depan rumahnya itu jurang atau pohon atau hutan gitu lah ya Hutan kecil lah ya Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share rute perjalananku dari arah Mantub Lamongan ke arah Ngimbang Ngimbang Lamongan juga, Ngimbang masih Lamongan Jadi dari Mantub ke Ngimbang kita akan melewati sebuah jalan yang bisa dibilang hutan atau alas ya Kayak apa ya, nanti kalian bisa lihat sendiri dah jalannya Nah seperti ini lah ya, ini di jalan awalnya Sebenarnya ini jalannya masih cukup bagus ya Karena jalannya kayak beton gitu, dikasih beton gitu Nah sebenarnya tujuanku menjelajahi wilayah ini sebenarnya ke di Ngimbang nanti Itu adalah untuk melihat Jamula Jamula itu adalah jalan mulus Lamongan Yang katanya di daerah sana itu banyak ya Nah jalannya itu seperti ini lah teman-teman ya Cuman ini bukan Dulunya itu waktu aku kesana itu Aku ngiranya ini adalah jalannya gitu loh Aku pikir wah ini nih jalannya nih Jamula nih Jalan mulus Lamongan yang dibangun ini kan pemerintah Kabupaten Lamongan Ya seperti ini yang aku kiranya Tapi ternyata enggak setelah aku Karena aku cuman ngelihat videonya Nanti aku akan tampilin videonya ini Yang diunggah oleh beberapa akun Tapi itu fokusnya atau videonya itu dari atas gitu loh Jadi enggak kelihatan kalau misalnya dari bawah itu kayak gimana Nah aku ngiranya ini adalah Jamula yang dimaksud gitu loh di video itu gitu kan Karena mirip gitu kan Memang bentuk jalannya itu dibuat beton kayak gini Jalan beton kayak gini Nah ini jadi Nah tapi ternyata Nah setelah kalian lihat serinda Ini kan Doko segini cuman segini jalannya Setelah itu jalannya Kembali ke jalan yang Ya inilah ya jalan aspal yang banyak sekali Ya apa ya tambalan-tambalannya Kayak gitu lah Ini kayak apa ya jalan Udah dibikin jalan Terus kemudian rusak Kemudian ya terus kemudian ditambal-tambal sana sini lah Yang ya sebenernya bagus karena menutup lubang ya Lubang di jalan Jadi biar pengendaranya enggak celaka juga Kayak kita Kayak aku Tapi ya kalau misalnya Kalian bayangin sendiri deh Kalau misalnya kalian jalan Di jalan yang banyak tambalan kayak gini Itu nyaman enggak Aku yakin enggak Makanya Sebenernya ada banyak sekali Cara ya Untuk biar jalannya itu lebih bagus Nah salah satunya itu Program pemerintah Kewatan Lamongan itu Membuat jam mula jalan mulus Lamongan Tapi Itu lokasinya itu enggak semuanya Enggak di semua area Lamongan Tapi ada di beberapa titik saja Gitu Nah ini adalah Jalan di hutan Atau alas Terserah kalian nyebutnya apa Kalian bisa lihat sendiri lah ya Di kanan kiri enggak ada rumah Cuma ada pohon-pohon Rumputan saja Dan ini bahaya banget Kalau malem Gelap banget Ya Karena aku pernah juga Kesini Pada waktu malem Itu gelap banget Enggak kelihatan apa-apa Makanya perlu hati-hati Even lampu motorku pun Enggak bisa menerangi Secara keseluruhan Nah gitu Nah Ini untungnya Sudah keluar ya Sebenarnya Cuman Cuman Enggak panjang sih Untuk hutan Atau alasnya Terus nanti Kita akan masuk ke Sebuah perkampungan Nah kayak gini Masuk ke sebuah Desa atau perkampungan Yang banyak penduduknya Kemudian nanti Setelah lewat Desanya Jarak antara desa Jadi Apa ya Penghubung antara desa Yang satu Dengan desa yang lain Ini kan keluar dari desa Salah satu desa Nah itu sudah Alas lagi Kayak gitu Nah ini sudah Enggak ada Enggak ada rumah lagi Ini Ini untungnya ya Di Di sini ini Kalian bisa lihat Meskipun ada banyak pohon Tapi banyak pohonnya itu Kan ada di sebelah sana ya Di pinggir-pinggir sana Nah itu ada Jalan masuk tuh Ke desa Ke salah satu desa ya Nah Kayak gini ya Meskipun Jaraknya pohonnya Jauh disana Cuman memang Disini Enggak ada lampu jalan Kalau siang enak Kalau siang enak Bisa kelihatan Dan bisa Jujur Suasananya Atau cuacanya Disini itu Sejuk Meskipun Ini aku Berangkatnya Agak siang ya Agak siangan Tapi Enggak panas Gitu loh Karena ya Ya hawanya sejuk Dan ini Arah dari Mantup Ke Ngimbang Tapi kita nanti Lewat Sambeng Teman-teman Kalau teman-teman Tahu sih Kayaknya Orang lamongan Kebanyakan Udah tahu deh Kayak Daerah mantup Sambeng Ngimbang Dan Jujur Aku pribadi Sebenarnya Meskipun Aku orang lamongan Tapi aku baru tahu Ini Gitu loh Karena Waktu Aku sekolah Atau kecil dulu Itu dari SD Sampai SMA Itu jujur Aku jarang Mengat keluar Bahkan bisa dibilang Gak pernah keluar Jadi aku gak tahu Disini ada Desa Kecamatan Sambeng Ada Ngimbang Ada Bluglog Ada Kecamatan Modo Dan sebagainya Di daerah sini Karena setelah itu Pada waktu kuliah Aku udah di Malang Kemudian kerjanya Di Surabaya Jadi jarang banget Ke lamongan Atau Menjelajahi Wilayah-wilayah Lamongan Nah ini Setelah Keluar dari desa Mungkin ini Nanti kita akan Masuk ke Sambeng Setelah ini Sebelum nanti Kengimbang Nah ini Alas Antara Mantup Dan Sambeng Ibaratnya Oke ini Jalannya Sebenernya Not bad Memang gak bagus Memang gak bagus Kalian bisa lihat sendiri Kondisi jalannya Memang gak bagus Tapi Not bad Dibandingkan dengan Jalan-jalan Yang Di beberapa daerah Itu ada Jalan-jalan yang seperti ini Memang Suasananya Kayak alas gitu Atau hutan Tapi Jalannya juga Kacau gitu Rusak gitu Ini masih oke Kok menurutku Ini masih oke Dan sebenarnya Ini juga bisa Jadi salah satu Jalan alternatif Ya Kalau misalnya Teman-teman Dari arah mantup Atau dari Ini Atau dari Kota lain Misalnya dari Mojokerto Atau dari Surabaya Ya Surabaya Mojokerto Itu mau Ke Arah Bojonegoro Atau Arah ke Barat lah ya Arah ke Barat Itu teman-teman Bisa lewat sini Karena Kalau misalnya Teman-teman Lewat Babat Atau lewat Jalur Panturannya Terlalu jauh Kemudian Banyak Lampu Merahnya Nah Tapi disini Gak ada Lampu Merahnya Cuman aku Saranin Kalau misalnya Lewat sini Itu jangan Kalau malem Karena Sejauh Aku lewat Sini Gak ada Lampu Jalan Mungkin Ada Lampu Jalan Waktu Nanti Di Desa Cuman Itu pun Bukan Lampu Jalan Tapi Lampu Yang Disediakan Warga Buat Menerangi Jalan Depan Rumahnya Gitu Doang Kalau Lampu Dari Jalannya Sendiri Gak Ada Jadi Akan Terlalu Berbahaya Kalau Misalnya Teman-teman Melewati Jalan Ini Kalau Malam Hari Gitu Kan Misalnya Nanti Ada Binatang Juga Gitu Kan Ada Kalau Kalau aku Pernah Lewat Sini Sebenarnya Gak ada Tindak Kejahatan Misalnya Begal Atau Apa Jujur Ya Mungkin Karena Aku Baru Pertama Kali Lewat Sini Baru Beberapa Kali Lewat Sini Tapi Aku Belum Belum Pernah Menemui Dan Menurutku Aman-aman Aja Ya Dari Pengalamanku Cuman Gak Tahu Kalau Misalnya Ada Beberapa Berkali Kalau Berkali Lewat Sini Mungkin Menemukan Sesuatu Tapi So far Enggak Cuman Bahayanya Kalau Misalnya Ada Binatang Atau Ada Jalan Yang Ini Sudah Masuk Ke Sambeng Kayaknya Sudah Masuk Ke Kecamatan Sambeng Sudah Mulai Rame Sudah Mulai Rame Ini Dari Mantub Kengimbang Tengah 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 Ada Kecamatan Sambeng Ini Aku Mau Istirahat Dulu Di Indomaret Oke Kita Lanjutkan Perjalanannya Setelah Istirahat Minum Minum Dikit Untungnya Ada Indomaret Di Sini Tapi Memang Kalau Misalnya Kita Kalian Melewati Tempat Ini Dan Sudah Sampai Ke Sambeng Di Tengah Antara Mantub Dan Ngimbang Itu Ada Sambeng Setelah Kita Melewati Hutan Hutan Tadi Itu Cukup Maju Daerah Sini Meskipun Ini Di Tengah Hutan Ladang Kembun Dan Sebagainya Tapi Cukup Ada Indomaret Minimarket Alphamart Ada Aku Kurang Tahu Tapi Aku Cuma Ketemunya Indomaret Ada Beberapa Tempat Tempat Jualan Juga Dan Rame Juga Kendaraan Meskipun Tidak Terlalu Rame Kayak Di Kota Tapi At List Banyak Sekali Orang Atau Warga Yang Beraktifitas Disini Bahkan Ada Pasar Juga Ada Kantor Polisi Ada Banyak Rumah-rumah Warga Juga Disini Ini Ada Alfa Juga Di Daerah Sini Ada Sekolah Juga Kayaknya Ini Di Sebelah Kanan Kalau Tidak Sekolah Atau Kantor Kecamatan Nah Ada Bank Juga Jadi Banyak Sekali Aktifitas Warga Disini Jadi Jadi Sudah Mulai Rame Disini Dan Bisa Makan Makan Juga Di Sebelah Kanan Ada Warung Jadi Bisa Beristirahat Disini Kalau Misalnya Malem Itu Aku saranin Jangan Memaksakan Untuk Terobos Mending Istirahat Sambeng Sini Sambil Ngopi Ngopi Dulu Untuk Kecamatan Sambeng Sendiri Menurutku Untuk Luasnya Sebenarnya Tidak Seluas Kecamatan Yang Lainnya Cuman Untuk Di Jalur Utamanya Saja Ini Menurutku Cukup Bagus Banyak Rumah Yang Cukup Besar Juga Kalau Dari Skala Desa Itu Rumah Banyak Sekali Rumah Yang Cukup Bagus Memang Sebagus Rumah Di Kota Atau Perumahan Tapi Skala Rumah Di Desa Itu Bagus Bagus Meskipun Lokasinya Jauh Jauh Dari Kota Jauh Dari Alun Lamongan Bahkan Kalau Aku Lihat Di Google Sekitar Sekitar Sejam Setengah Atau Dua Jam Untuk Alun Alun Kota Lamongan Dan Itu Pun Melewati Jalan Jalan Yang Seperti Yang Kita Lewati Sebelumnya Dan Satu Satunya Jalan Yaitu Tadi Jalan Ke arah Mantub Kemudian Dari Mantub Kita Kota Lamongan Kekotanya Ke Alun Alun Dan Bisa Juga Ke Arang Ngimbang Terlalu Jauh Muternya Dan Itu Satu Satunya Jalan Kalau Misalnya Lewat Jalan Lain Sebenernya Ada Tapi Jalannya Kan Nggak Bagus Bagus Yang Bagus Cuman Jalan Yang Itu Tadi Yang Kita Lewati Tadi Oke Ini Sudah Mulai Keluar Dari Keluar Dari Kecamatannya Jadi Sudah Mulai Jarang Ada Rumah Di Sebelah Kiri Masih Ada Beberapa Rumah Di Sebelah Kanan Udah Nggak Ada Rumah Sama Sekali Udah Banyak Pohon Pohon Juga Nah Kalau Bisa Lihatkan Di Sebelah Kiri Masih Ada Rumah Tapi Jarang Banget Ada Nah Ini Sudah Melewati Tapi Di Depan Kayaknya Ada Beberapa Rumah Juga Nah Gini Mungkin Kalau Misalnya Kita Di Kota Teman Teman Yang Buat Yang Tinggal Di Kota Mungkin Jarang Banget Melihat Jalan Atau Rumah Yang Seperti Ini Yang Di Depan Rumah Itu Jurang Atau Pohon Atau Hutan Gitu Laya Hutan Kecil Ini Kalau Misalnya Hujan Ini Juga Rawan Juga Cuman Enaknya Enggak Rawan Longsor Cuman Mungkin Pohon Tumbang Gitu Aja Karena Beberapa Tempat Misalnya Di Daerah Batu Yang Gunung Ini Kalau Misalnya Di Jawa Timur Daerah Batu Malang Itu Kan Banyak Sekali Tempat Tempat Yang Dimana Depan Rumah Itu Adalah Bukit Gitu Kan Bukit Nah Itu Rawan Banget Longsor Apalagi Di Kalau Dari Pengalaman Ku Di Malang Itu Di Daerah Pujon Itu Sering Terjadi Longsor Di Sana Nah Ini Sudah Ada Beberapa Rumah Juga Ini Kalau Di Lamongan Jarang Ada Gunung Ada Tapi Jarang Ada Mungkin Gunung Kecil Bukan Gunung Bukit Jadi Makanya Yang Kita Temui Di Sini Adalah Rumah Kemudian Ada Hutan Atau Pohon Kayak Ini Sudah Mulai Sedikit Rumah Rumah Sudah Mulai Jarang Rumah Rumah Mulai Tergantikan Sama Pohon Cuman Kalau Untuk Jualan Aku Akui Disini Ada Beberapa Ada Banyak Kayak Jualan Makanan Jualan Bensin Eceran Jualan Pulsa Juga Ada Beberapa Gitu Prioritas Prioritas Bersama Kepulau Kayak Jalan Jalan Jamula Di Jalan Tapi So far Menurutku Setelah Aku Lewat Jalan Sini Itu Tidak Terlalu Banyak Jalan Yang Buruk Menurutku jalannya oke meskipun ada beberapa jalan yang tidak halus tapi masih oke menurutku untuk dilewati kendaraan karena pesan dari Bupati Lamongan sebenarnya untuk Jamula ini, ini aku cerita sedikit soal Jamula yang setauku aja, Jalan Mulus Lamongan itu adalah salah satu program dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan memang ada beberapa tempat yang dikhususkan untuk pembangunan jalan, biar aktivitas warganya menjadi lebih bagus karena selama ini kebanyakan masalah bukan kebanyakan, kayak beberapa masalah yang utama salah satunya adalah akses, jadi akses ke salah satu tempat itu membuat akses yang susah itu membuat warga-warga Lamongan itu susah untuk misalnya contohnya berdagang atau berobat misalnya atau mengakses informasi atau mengurus dokumen dan sebagainya pokoknya aktivitas warga jadi susah terutama di bidang ekonomi misalnya gini aja untuk membeli sebuah handphone atau untuk beli barang-barang bagus itu kan harus misalnya dari desa itu kan harus ke kota dan kalau misalnya jalannya atau akses jalannya itu gak bagus itu kan ya ini juga ya gak bisa juga atau misalnya dari desa gitu kan yang mau jualan mau jual barang mau jual misalnya dia petani jagung mau jual jagung nih ke kota tapi kalau akses jalannya gak bagus ya gak bisa ya bukannya gak bisa tapi susah dan biayanya makan makan biaya yang sangat mahal sehingga waktu di kotanya harganya naik kalau misalnya harganya naik permintaan turun kan warganya juga yang susah tapi kalau misalnya akses jalannya mudah biaya aku yakin biaya ongkos kirimnya kan bisa di bisa dikurangi gitu jadi proses transaksi atau jual belinya jadi ke ekonominya itu bisa semakin bagus harapannya sih seperti itu ya kalau misalnya nanti semoga ke depannya di tahun depan atau beberapa tahun lagi jam mula ini bisa mengakses atau jalan mulus lamongan ini bisa diakses atau dirasakan oleh seluruh warga kota lamongan cuman aku dari tadi jarang banget melihat gang masuk even gang masuk pun kalau aku lihat di peta itu cuman satu gang gitu doang satu ya satu gang gitu doang satu jalan gang masuk jadi gak ada cabangnya lagi untuk jalannya jadi rumah disini juga sedikit ya banyaknya rumahnya ada di pinggir-pinggir jalan utama ini jadi di belakang itu udah gak ada rumah misalnya ini di belakang rumah di kanan kiri ini di belakangnya udah hutan udah pohon udah bukan rumah gitu entah entah hutan entah sawah kayak gitu dan selama aku perjalanan dari mantub ke ngimbang ya lewat jalan sini itu aku gak pernah sekalipun melihat perumahan entah ada ataupun aku gak pernah melihat ada perumahan karena dulu kalau misalnya kalian pernah kalian lihat video-video yang sebelumnya misalnya aku waktu riding ke Gersik itu kan ada beberapa tempat meskipun lokasinya itu kayak terpencil gitu atau deket sawah atau deket mana gitu tapi masih ada perumahan disana nah kalau disini aku gak entah aku gak ngelihat tapi gak ada sih kayaknya selama aku jalan disini udah beberapa kali sih lewat sini tapi gak ngelihat ada perumahan mungkin karena aksesnya juga sih ya ya semoga kedepannya bisa dibangun rumah atau perumahan gitu lah ya di area-area sini cuman kalau minimarket yang bisa kalian lihat kan di sebelah kiri itu ada minimarket yang cukup besar juga nah ini kita sudah sampai di ngimbang oke ini sudah sampai di ngimbang ini pertigaan ngimbang teman-teman ini aku coba belok kiri oke jadi sampai disini dulu videonya teman-teman untuk rute perjalanan dari mantub ke ngimbang di video selanjutnya aku akan coba share perjalananku dari Lamongan juga kita akan menuju ke daerah Sukorame dimana di Sukorame itu nanti ada jamula atau jalan mulus Lamongan atau jalur mulus Lamongan nanti kita lihat bagaimana sih sebenarnya jalan mulus Lamongan atau jamula ini apakah benar-benar bagus dan membantu warganya nanti di Sukorame ada dua jadi jamula ini yang nanti menghubungkan dari Sukorame ke Bojonegoro dan ada jamula dari Sukorame yang menghubungkan ke Jombang kita akan lihat di video selanjutnya oke semoga video ini bisa membantu menghibur atau mengasih inspirasi buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati